Kalau saudara katakan tadi, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Itu maksudnya apa itu? Ya biar jangan mereka bocorkan ya. Konsekuensinya apakah bocor? Apa sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? Tidak sampai segitulah. Nah iya, karena mereka takut itu. Dia ngementar katanya ketika saudara katakan demikian. Sudah pasti yang punya. Itulah secara fisikis. Makanya pertanyaan saya sendiri seperti itu. Iya yang punya. Konsekuensinya apa? Kan jadinya seperti itu. Iya yang punya. Apa konsekuensinya kalau sampai itu bocor? Ya pasti akan. Akan apa saudara kan dia? Siapa? Akan apa saudara kan mereka? Oh, saya tidak sampai berpikir akan dia apa-apa kan. Tapi saya yakin ya pasti dia secara fisikis pasti akan melaksanakan. Saya tahu lah ya. Saya tahu yang lain. Baik, kemudian sampai kemudian ya, itu kan di tanggal 14 ya. 14. Tanggal 13 ya. 13 selesai pagi, saya minta Hendra untuk menghadap ke ruangan. Ha? Untuk melaporkan kegiatan dari Jambi. Ha? Kemudian meminta untuk mendampingi tiga anggota yang akan diperiksa di baris krim. Siapa aja itu? Ricky Richard dengan kuat. Terus yang lain lagi apa? Itu aja yang punya. Terkait dengan CCTV? Yang sudah dilaporkan itu apa yang saudara sampaikan kepada Ternaku Hendra? Tidak ada masalah CCTV. Tidak ada? Tidak ada yang lain. Apa dia sudah tahu? Dia tidak tahu yang lain. Tidak tahu? Tidak tahu. Apa saudara yang beritahu? Tidak yang lain. Apa saudara yang memintakan kepada Hendra untuk memastikan bahwa itu sudah dimusinakan atau tidak? Tidak yang lainnya. Kenapa tidak? Karena saya kan khawatir. Kalau saya memberitahu ke Hendra, dia nurut atau tidak kan? Tapi kalau kepada Arif, pasti nurut? Seharusnya nurut ya. Karena dia paling menjelihara waktu itu. Bandul Hendra ini manusia lera? Bisa ditanya ke polisi-polisi. Saya nanya kepada saudara. Bukan bandul yang beliau. Tidak maksudnya, saya jawab tadi karena bisa saja dia tidak nurut kan gitu. Makanya kalau seperti itu, bandul dia kan gitu jadinya. Bukan bandul yang beliau. Apa? Karena sepengetahuan saya, saya kan setingkat di atas yang bersangkutan. 15 tahun di Propam ini, dia punya integritas. Iya? Nah secara tahu persis integritas disebut apa? Ada potensi juga untuk agak membocorkan nantinya? Iya. 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 Karena pada saat dia mengetahui, pada waktu akan dilakukan pengisian kode etik, dia bicara. Bicara sama Agus. Kita dikadali. Iya, Yang Mulia. Iya. Bahasa itu yang muncul. Makanya kenapa saya katakan kepada saudara? Saya tanyakan. Mana? Iya, paling tidak kalau satu digit di atas, bisalah gitu ya. Daripada dia melawan perintah saya, mendingan saya tidak usah beritahu, Yang Mulia. Nah, itu ya. Baik.